Hai assalamualaikum nyaku bagikan bagikan ilmu pelit dan irit ilmu pelit dan pengiritan ya pelit banget jadi ini tuh jadi ini kan namanya orang pelit nah ini ada Thales pohon Thales kita ambil kita ambil daunnya dan juga batangnya nanti daunnya ini bisa untuk pakan mentok ataupun pakan bebek daunnya atau untuk pakan gurami dan batangnya buat saya ini batangnya ya ketutup ya ini diambil batangnya nanti mau tak sayur pelitkan dan bagiku lompong ini lebih nikmat daripada rendang bagiku tapi enggak tahu kalau bagi yang lain karena kan emang aku untuk neompong jadi kalau lompong ini mpuk nah nanti kita sayur dan kita kita ambil yang ini yang muda nanti dimakan sama bebek yang muda an kita sayur karena kalau yang tua di sayur keras ya walaupun lompong itu kalau tua di sayur keras kenapa aku lebih suka lompong daripada daripada rendangnya dikarenakan rendang ya mahal kolesterolnya tidur teriak untuk ku ora tedas hahaha itu yang terakhir itu alesannya yang paling ini untuk ku ora tedas rendang wisan oke nanti kita lihat nyayurnya ya yang mau makan sudah nungguin ini yang mau disayur buru-buru diangkat biar nggak disosor taruh di duur sini daunnya nanti dimakan sama bebek dan yang sebagian kita angkat untuk kasih makan gurami tapi ditunggu layu dulu dibentar maksudnya apa ditunggu getahnya ini biar netes dulu ya kemudian nanti dicuci jangan langsung dimasukkan jangan langsung dimasukkan jangan langsung dimasukkan yuk kurang pelit biaya coba kurang pelit dan kurang irit ke biaya coba dan ini kita lagi menyayur lompongnya dapurku ini gelap dikasih rebon dan dikasih mantra ojo lali di bumbo nih berambang uya lombok berambang bawang karo gula tuh mantranya kayak gitu dan nanti launya lele ini dia yang nyayur ganti tukang masakku ganti bukan Mbak Rukiah lagi Mbak Rukiah pensiun madep sini gak Mbak Reni madep Reni isi ada Mbak Reni yang masak nanti kita tunggu ya rasanya seperti apa kalau orang pengiritan tuh ya seperti ini tuh ini nanti jadinya sedikit loh mimpes dia aku sukanya dikasih rebon kalau gak dikasih rebon kasih teri atau ikan asin gimana ya aku memang udah terlanjur suka banget sih dan hari ini aku dapet kerang hijau yang sudah direbus dari anak mantuku si Arpika gak tau nanti mau dimasak apa dan ini sudah mateng tinggal dikit ya dia mimpes tuh ya nasinya anget sar lompongnya empuk lompong dari kebun sendiri dan itu lelenya rumah tembak lelenya dari kolam kurang irit ke pie coba ayo temen-temen makan makasih udah lihat videoku dan inilah orang pelit aku makannya gak mau diliatin lah nanti kamu orang pada minta orang lompong kalau makan lucu oke kalian semoga kalian disana sehat selalu ya terima kasih udah lihat videoku dari awal sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih